Salam pagi semuanya, ketemu lagi sama Denny Bas disini Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik saja Di video kali ini akan menjadi sebuah video perjalanan Mengenai gue ngerestorasi sebuah motor yang sangat spesial buat gue Dia motornya tidak bersese besar Pertama kali bajar kopling di motor ini Pertama kali sumurnya juga dulu banget Itu juga di motor ini Nah buat kalian yang udah ikutin gue dari lama Pasti tau motor ini apa Ya motornya adalah Susi Shogun 125 SP Nah di sebelah gue sekarang sudah ada Mas Hateng Selamat pagi ke apa? Selamat pagi semuanya Kaku banget Nah gue sudah ngajak Mas Hateng Karena gue kan kemarin sudah belajar tentang custom motor itu kan Dari Mas Hateng Nah sekarang gue mau belajar tentang resolasi motor dari Mas Hateng ini Wah jadi kerennya double Mantap juga loh Karena jadi dulu Mas Hateng pernah punya Soguna SP juga kan? Iya dulu gue pernah punya pake Soguna SP Cuman yang lebih keren Kalau gue warnanya putih Sombong banget Dan dipake buat freestyle Oh dia anak freestyle Dia anaknya Willy Willy gitu ya? Stopi-stopi Willy gitu ya? Luar biasa Nah makanya karena Mas Hateng sudah ada pengalaman itu Makanya gue ajak Mas Hateng kesini Jadi kita bahas dari depan dulu nih? Kita bahas dari depan Tadi gue udah sempet ngecek Kalo Ini ngelawan lagi gini coi Oblak 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 Oh ini bolong lagi Bolong Tangan gue bisa masuk Bolong sekarang Gue ngecek nih Ternyata pas gue liat dari depan Forex lu Jadi forex lu Stock backer depan ya Spark board depan Dan ban itu gak lurus Masih jajar Ya bener Jadi udah fix Ini motor pasti pernah jatuh Oke sekarang dari tengah Yang langsung terlihat jelas Joknya atau apa Ini kena begini sekarang joknya ya? Tapi ini jok masih asli sih Ingat gue Cuma ini aja Apa kulitnya? Kulitnya ini udah robek-robek aja sih Ya wajar lah Ini udah berapa tahun kan? Udah 10 tahun loh sih kira-kira Terus kering-kering gini Ini ada agak burang merupas Terus di paling bawah situ teman-teman Di sini itu harusnya ada apa sih sebetulnya? Ada cover engine-nya? Ya harusnya ada cover engine-nya gitu Warna silver Gue gak tau kemana Entah kemana Itu pokoknya harusnya ada di situ sih Oh yang jelas stickernya itu udah hilang Jadi gue gak inget dulu sticker depan sini tuh ada yang gue lepas di depan sini teman-teman Nah itu nanti mesti cari sticker lagi sih emang Nah sekarang kalau dari bagian paling belakang Yang paling ketara adalah behel Ini behelnya kenapa sih? Ya ini lecet aja pemakaian Ini kan cuma dicet doang Spotboard 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 belakang Ini kondisinya Menganas kan apa gimana? Engga sih Karena kan bahannya plastik kan? Karena kena panas Terus jadi agak-agak putih gini warnanya Sekarang kita ke mesin kali ya Bagian mesin Cek bagian mesin ini mesti dinyalain Mesti dinyalain Bisa gak? Bisa bisa Insya Allah Kita nyalain ya On Speedometernya gak nyala Bismillah Minyalalah ya Geter semuanya Geter banget ya Geter Maksud mati lagi Kalau dari mesin sih Dari suara mesin ya Harusnya sih gak apa-apa diem Secara juga tadi Gak ngebul kan Cuman Kayaknya ada kendala dikelistrikan Nah blok mesinnya ini Ini emang warnanya emas dari sananya Ini pembeda Sobun biasa sama Sobun SP Cuman nih ya ini Udah begini nih gak ada Ini pasti begini sih semua juga Apa namanya Kena-kena kaki kan Terus ini udah mulai baret-baret Nah Jadi sekarang kita mau nyari spare partnya nih Planningnya adalah Kita cari bodi-bodi parts yang baru kan Terus mesinnya kita benerin semua Biar di motor Kerennya double Dan dia juga jadi fresh maksimal banget Jadi nanti ketika gue pake riding Enak Ya kan Nah sekarang kita mau nyari dimana spare partnya Kebon Jeruk 3 Alias bonjer Bonjer Langsung cus Yuk let's go Nah sekarang kita udah di Kebon Jeruk 7 Ternyata ada Kebon Jeruk 3 Di sebelah kan Ini tokonya depan sini Namanya Suzuki Senagu Suzuki Senagu Yuk kita ke sana yuk Yuk kita check Baik Nah ini Sok belakang Sekarang Ayy Ayy Sorry Maaf Strippingnya susah Berarti Karena diproduksi oleh Suzuki nya kakanya Iya Jadi itu yang kita belum tau bisa dapet dimana Segar Batok Oke Ini oke Gak ada yang pecah ya Ini luar biasa Nah Ini udah Jadi ini List belanja kita hari ini Ada 23 item Kalian mau tau Berapa jumlahnya Dan jumlahnya adalah Tunggu sampai video selesai ya Nanti di any video akan ada Harga spare part dan semuanya Tonton sampai habis Sekarang hari Hari apa sih sekarang? Hari Senen Sekarang hari Senen Ini motor kemaren sudah dibawa ke Kartros Jadi ini pertama kalinya gue ke Kartros Dan melihat keadaan si Sogune Mau tau gimana keadaan Sogune? Sudah tidak berbutuh lagi Ini sekarang melihat keadaannya seperti ini Frame nya di apa ya? Frame nya ini gue cek dulu Ada korrosi apa enggak Kalau misalnya masih aman Paling kita bersihin terus kita cek ulang Cuman mungkin gak diturunin semua ya Karena ini kan masih bagus Jadi paling kita lapis ulang aja sih Kalau mesin? Kalau mesin ini harus diturunin Mesin diturunin dulu Terus dibersihin Pake cairan khusus Buat ngeberisiin aluminium nya Terus yang kiri kanan dicet lagi warna emas Ini udah mulai pudar Jadi emas-emas Lumayan juga Ternyata ya Kalau gitu kita ketemu lagi beberapa hari dari sekarang Ini transisi nya gimana? Biar keren gitu Ini dong Zoom in Zoom in tapi yang masuk ke layar TV gitu Pokoknya transisi nya sand colder lah Gimana caranya? Pusing gue! Heran! Paling gampang sih digoyang-goyangin Hari kesekian di Catros Garage Hari ini udah Udah berapa lama sih motor disini? Seminggu? Dua minggu? Ya kira-kira udah beberapa hari di Catros Dan sudah mulai Terlihat perbedaan ini Dari terakhir kita kesini berarti beberapa hari yang lalu Nah perbedaannya apa aja? Nih gue kasih tau Jadi ini rangka motornya Sudah dicet hitam Jadi ini beda banget sama yang kemarin Ini sudah jauh lebih bersih Sudah hitam mengkilap Kecuali yang sebelah sini setangnya Ini ntar masih mau dibersihin lagi Nah ini mesinnya Ini mesinnya sudah Dicet Udah lo cat kan ya Mas Hateng? Udah dicet kan mesinnya? Nah ini Body part kiri kanannya Jadi Sogon SP itu Emang aslinya mesinnya itu warna kuning seperti ini Nah ini sudah dicet warna emas semua Ntar tinggal ditempel Tinggal perakitan Body belakang lagi dicet ya? Body belakang lagi dicet Yang dicet bodi belakang doang Soalnya sharing terus yang lain-lain itu sektor depan kan kita beli baru Ya berarti tinggal di rakit Nah rakitnya beberapa hari lagi ya? Paling 2 harian Stiker udah dapet sih ya? Udah Stiker Alhamdulillah gue dapet Terima kasih pada Mas Hepta Instagramnya ini follower gue Dia dapet Sisa barang di Tegal Nah thank you banget Dia juragan ya? Kayaknya juragan Kayaknya Kayaknya gue gak tau dia Pokoknya dia ada aja Gue di DM ada Set! Seperti gayanya Mas Halid Sekarang gue sudah ada di Kartros Garas lagi Sudah selang beberapa hari dari yang kemarin Dan ini motornya sudah mulai keliatan lagi Bentuk ya teman-teman Yuk kita intip yuk Nah jadi ini seperti yang bisa kalian lihat Batoknya sudah mulus kembali Mika nya udah bagus lagi Karena kemarinnya kan Bolong ya Di sebelah sini ya Sekarang udah bagus Spion Asli Suzuki Sudah dapet Udah gak usah liat-liat loh Terus ini Hand grip Juga Sudah baru lagi Jadi sudah makin mulus teman-teman Sini juga Body parting ini udah baru Spot power depan juga sudah baru Terus Disk brake ini sudah diganti Sudah yang baru Skolter belakang ini dicat ulang Nah Mesin sudah terlihat tuh Ini sudah Kinclong lagi Ini sudah kinclong lagi Karena dicat ulang Itu Footstep belakang juga lagi mau dibersihin Eh Udah dicat ulang dah gitu ya Nah ini Footstep nya Sudah baru Jadi seperti bisa kalian lihat Sudah mulus lagi Terus ini juga kalau kalian lihat Nah ini switches-switches nya ini Tombol-tombolnya Ini baru semua Ini baru-baru-baru Ini Kayaknya dicat ulang deh Yang cuk Yang cuk cek ulang ya Cuk iya Ini baru Ini cat ulang Nah ini Detail-detail kecil-kecil gini nih Yang bikin kelihatan motornya Jadi kayak baru lagi Karena waktu itu udah Pudar semua Udah gak kelihatan Tidak Tidak Nah ini adalah filter udara Suzuki Shogun SP nya Seingat gue, udah bertahun-tahun gue punya Shogun SP ini pernah gue lepas Jadi kayaknya emang ini pake lagi setelah sekian lama Alhamdulillah kemarin, kemarin besena gak dapet ya Pas dapetnya di Suzuki Sunter Ini lo cat lagi ya, gak kan ya? Cat Cat lagi nih Akhirnya, dulu tuh dilepas soalnya biasalah Dulu tuh gue lepas biar kayak ala-ala racing-racing gitu Walaupun ujung-ujungnya kagak juga, kagak rita dipake balapan, gak berapa dipake kutubutan Bagi kita castras nih, bayangkan, tapi bisa tenang banget ya, gimana caranya Mas Hateng? Bisa apa? Bisa tenang banget kayaknya Produksi terhenti Produksi terhenti, klik ada bikin vlog, produksi langsung terhenti semuanya Nah, kan ganteng kalau ada filter udaranya Filter udara sudah selesai gue pasang Berhasil, berhasil Nih, apa lagi? Sudah Sudah, motor bisa gue bawa pulang sekarang ya? Bisa Sip Oke, kita bawa pulang Kalau gitu, sekarang gue mau balik dulu ke rumah Karena motornya masih akan dilanjutin dulu Beberapa parts juga masih menunggu Tapi hopefully, semua sudah bisa selesai besok Nah, jadi sekarang gue balik dulu lah ke rumah Sebelum macet Akhirnya, sampai juga di rumah Teman-teman Setelah Tadi Di katros Merapihin motornya Capek juga sih Lumayan juga Tate ya Namanya yang ngerjain motor tuh Tate tidak semudah itu Lumayan berkeringat Lumayan capek Gue kalau besokan udah seharian habis pergi Apa ya kalau ditambah ada aktivitasnya Yang paling bener yang dilakukan ketika sampai di rumah Sebelum merah kita tidur Adalah Cuci muka Jadi mendingan Kita cuci muka aja kali ya Biar fresh maksimal lagi Sampai jumpa lagi Udah seger banget Habis cuci muka dan mandi Udah pada berflex maksimal lagi Gue setelah tadi seharian capek Sekarang waktunya gue istirahat Dan besok kita ketemu lagi di katros garage Jadi akhirnya setelah berhari-hari Motor gue nginep disini Dan dikerjakan oleh teman-teman Mas Ateng dan juga tim di katros garage Motornya sudah selesai Ini dia teman-teman Suzuki Shogun 125 SP2 Yang sudah direstorasi Terima kasih telah menonton! Ini kalau kalian lihat Sudah kelihatan beda banget Sejak pertama kali waktu itu Sampai kesini Udah beda banget Ini body-body partsnya Semua sudah baru Sebelah yang belakang sini di chat ulang Karena memang masih bisa Tapi ini udah kelihatan kinclong banget Bener-bener kelihatan kinclong banget Terus Ditambah Ini yang bener-bener bikin gue lebih Apa ya? Lebih Senang lagi adalah stikernya Ini semua stiker setnya baru teman-teman Bener-bener baru New Old Stock Asli Suzuki Jadi ini bukan di print oleh toko stiker Bukan ini bener-bener asli Suzuki Makanya bisa dilihat Gara-gara stikernya baru masih bersih Ini jadi motornya lebih kata seger lagi Lebih kata fresh lagi Dan body baru Stiker baru Kerennya jadi double teman-teman Jadi overall Beginilah keadaan motor Shogun SP-nya sekarang Waktunya kita coba jalan teman-teman Yuk Gue ngambil helm dulu ya Oke Sekarang mari kita nyalakan teman-teman Sekali gila langsung nyala Bismillahirrohmanirrohim Sudah lel banget ya Allah Nggak naik Shogun-nya Wih Lebih enak Kita coba suspensi belakang Yang udah diganti Seperti baru suspensi belakangnya Terakhir gue cobain ini motor Suspensi belakangnya udah mati Sekarang udah kayak baru lagi coy Ini speedometer Memang sih Kayakannya layarnya nggak ini Karena memang belum gue ganti Karena kalau gue ganti Ntar kilometrasinya ilang kan Jadi gue masih Bingung antara ganti atau tidak Duh kangen banget gue naik motor ini Ini beneran dulu pertama kali Gue sun moori tuh ya naik Shogun SP ini Sebelum ada isilah sun moori Bahkan dulu tuh Gue keliling dari rumah Pokoknya motornya tuh banyak banget deh Kenangannya Ya di Jakarta Terus ikut gue pas kuliah Ke Jogja Di Jogja udah pernah gue bawa keliling-keliling sih motor ini emang Pokoknya emang kalau udah ngeresterasi motor tuh udah Rasanya enak banget deh Seger lagi motornya Senang gue Senang sekali Akhirnya motor ini sehat kembali teman-teman Memang sih motor ini bukan motor yang apa ya CC-nya besar gitu ya Bukan motor yang kayak Wah harganya mahal banget gitu Tapi Dengan kita merawatnya yang baik ya Udah reserasi begini Itu tuh justru Terkadang lebih menyenangkan loh teman-teman Ya semoga dengan adanya video ini Menginspirasi kalian Untuk juga merawat motor kalian Apapun itu Sebaik-baiknya Oke sekarang waktunya kita putar balik aja Kita kembali ke bengkel katros lagi Keren double versi gue itu Gak cuma hobi riding Tapi juga belajar restorasi Coba siapa disini yang nonton Yang punya motor Sogun SP juga Silahkan komen di bawah Atau siapa disini yang punya motor Yang pengen di restorasi Motor apapun itu Gak mesti Moge Gak mesti motor rare Motor apapun itu Terserah kalian Silahkan Komen di bawah Atau kalian juga bisa cerita Pengalaman menarik Sama motor kalian Motor apapun itu Oke gue tidak Mengharuskan motor yang rare Atau apa Motor apapun itu Karena menurut gue Naik motor itu Berapapun CC nya Itu tetap membuat senang Teman-teman Gimana gimana Seru banget cuy Akhirnya Motor gue yang setelah sekian lama Kembali seger lagi Sobri kerennya udah baru Bodi bodinya udah baru Udah seger banget deh Pokoknya udah enak banget sekarang Ini helm lu dim Yoi Kali deh gue helm orang Beli dimana Beli dimana Di kemarin baru dapet gue Ini namanya Bell Eliminator Kalau mau Itu Mans Biori lagi ngadain Kompetisi gitu Ide nya tuh Bell Eliminator yang ini Yang ini Coba lo cek Instagram nya Mans Biori deh So gue di Instagram nya ada Ini memang dari kemarin Banyak yang nanya sih guys Ini Helm apa Terus cara dapet ini gimana Sama kayak gitu Iya coba tuh Oh iya Iya kan Tuh Bener kan Kompetisi Tantangan Mans Biori yang bikin keren lo dobel Hashtag Fresh Maximal Ide nya gini kan Oh iya Dia dari depan Nah Jadi mendingan Daripada lo beli kan Mendingan lo Cobain ikutan kompetisi itu Ide nya ini Kalian juga guys Kalau misalkan kalian mau Helm persis kayak gini Bell Eliminator yang Chrome ini Kalian ikutin aja kompetisi dari Mans Biori Yang itu punya gue Kalian Jadi overall motor so good gue Alhamdulillah udah seger lagi Udah enak dipake jalan Ini take you banget Kepada timnya Mas Ateng And Tim Take you banget Eh Sebentar-sepetar Nah pasti banyak dari kalian yang penasaran kan Berapa biaya restorasinya Ya kan Nah Kemarin kita belanja di Sena Pertama kali itu berapa abisnya 1.500.000an ya 1.7 1.7 1.7 Itu ya waktu itu kita belanja di Sena Terus abis itu Fairing kiri kanan lagi Itu sekitar ya Paling 500.000an ya Kayaknya 500.000an 500.000an Ditambah stiker Terus beli yang Perintilan-perintilan Kira-kira abis 2.5 juta Itu untuk spare part nya aja Nah abis itu juga Kalau motornya gue taruh sini Jadi ada biaya Ongkos bengkel Masa tuh yang ngecatin Ngecat Terus perintilannya tuh banyak tuh yang diganti juga Ada kabel gas Kabel gas Spera kopling Itu ngecat sekiranya Sama-semuanya 2.5an lah Jadi kira-kira spare part Dan ongkos Kalau di bengkel Di sini 2.5 juta Jadi totalnya bisa kira-kira 5 juta rupiah Ini of course akan berbeda ya Setiap motor ya Pasti beda Tergantung kalian Apakah kalian misalkan Mau beli sayap kiri kanan baru kayak gue Atau misalkan Sayap kalian masih bagus Bisa di cat ulang Bisa Bisa di cat ulang Gitu teman-teman Jadi sekian dulu aja Untuk penjelasan mengenai biayanya Kembali ke scene yang tadi Oke lanjut Jadi sekian dulu aja teman-teman Untuk video kali ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa di like Jangan lupa subscribe Jangan lupa ikutan tantangan dari Mas Biori Buat dapetin helm satu ini Gue ikutan Boleh Saya Sifri Jalan And I'll see you in the next video guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax